Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mena Putri dari program Sini Statistika UBBJJ Kondriangat, Pemudian Sintang Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman Bagaimana menjadi mahasiswa Universitas Terbuka Universitas Terbuka adalah Universitas K45 di Indonesia Yang dijadikan pada tanggal 4 September 1984 Yang menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan terbuka Kalau untuk pembelajaran jarak jauh dan sendiri Itu tidak menggunakan tetap buka Dia menggunakan media cetak seperti modul Maupun media non-cetak seperti penggunaan laptop, komputer, HP Kemudian penggunaan internet, radio, maupun televisi Di Universitas juga ada sistem pembelajaran yang terbuka Artinya dia terbuka untuk menggunakan berbagai macam latar belakang kalangan masyarakat yang ada di Indonesia Jadi tidak ada batasan usianya Jadi batasannya ketika kita ingin mendaftar di Universitas Terbuka Yaitu kita sudah memiliki ijazah SMA Nah, untuk di Universitas Terbuka sendiri Mereka sudah menyediakan program diploma dan sarjana Kalau sarjananya sudah ada S1 Pembukaan saljanan S2 dan kemarin sempat buka yang S3 Untuk di Universitas Terbuka sendiri ada beberapa fakultas Yaitu fakultas matematika dan pengetahuan alam Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Fakultas ilmu hukum, ilmu sosial dan ilmu politik Dan juga fakultas ekonomi Untuk pendaftaran di Universitas Terbuka juga sangat mudah Kalian cukup melaporkan Yang pertama, itu fotokopi ijazah kalian Ijazah SMA yang sudah kalian gagalisir Itu satu lembar Kemudian ada fotokopi KTP dan KK Kemudian pasfoto 3x4, 3 lembar Pasfoto 4x6, 1 lembar Dan jangan lupa untuk menyediakan langkah Universitas Terbuka sangat kecil Untuk beberapa kalangan masyarakat Seperti mereka yang ingin bekerja Yang sedang berumah tangga dan lain sebagainya Tapi tetap ingin menempuh pendidikan Kalian bisa mendaftarnya di Universitas Terbuka Nah, buat kalian yang sudah terdaftar di Universitas Terbuka Ataupun kalian masih ingin daftar di Universitas Terbuka Ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan Yang pertama, kalian harus pandai menolak Atau memanajemen waktu kalian Karena rata-ratanya Di Universitas Terbuka itu mereka banyak yang bekerja Atau tidak memiliki beberapa profesi Jadi kalian harus bisa memanajemen waktu Kapan harus berdiskusi di forum diskusi Kapan harus mengerjakan tugas yang diberikan tutor Dan kapan kalian harus bekerja Jadi biar tidak bentrok dan tetap sinkron Untuk yang kedua, kalian juga harus bisa membaca Dan memahami isi dari modul Ataupun isi dari materi yang tutun berikan Karena di dalam modul sendiri sudah ada penjabaran-penjabarannya Ada beberapa soal dan jawabannya Jadi bisa mempermudah kalian untuk memahami materi pembelajaran Dan yang ketiga, kalian harus aktif Misalkan kalian tidak paham dengan suatu materi yang tutor berikan Kalian bisa bertanya kepada teman-teman kalian di forum diskusi Ataupun bertanya langsung ke tutornya Dengan cara mengirimkan pesan kepada tutor Atau bisa melalui email Nah untuk tips yang terakhir Yaitu kalian harus aktif mengerjakan diskusi Ya setiap saatnya diberikan tutor Supaya kita bisa memahami materi Dan juga selalu untuk memperjakan tugas wajib Yang dikeluarkan setiap pada pertemuan Atau minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh Nah buat teman, segitu yang sudah saya sampaikan Jika kalian masih ada yang ditanyakan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye